Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam zahra bagi kita semuanya Om Swastiastu Saya Waluyo sebagai co-founder dan Diputu Cermin Yayasan ETHAT Indonesia Sebelumnya, saya berkarir di perusahaan menyadari tugas kuning global sebagai Vice President sempat menjadi Direktur PT Pertamina Diputi Pencegahan KPK dan sempat menjadi PLD Pimpinan KPK dan Komisioner Komisi Aperatur Sibir Negara Saya akan menjelaskan tentang Yayasan ETHAT dan Kampung ETHAT Yayasan ETHAT itu adalah bagian daripada Divisi pengembangan teknologi bagian daripada Yayasan ETHAT internasional yang berkontor besar di Melbourne, Australia Fokus untuk melakukan yang terbaik untuk dunia apa yang bisa kita kontribusikan ke dunia Yayasan ETHAT akan membangun pengembangan teknologi platform untuk komunitas organisasi mirlabah agar bisa bekerja lebih baik dan lebih baik lagi Selanjutnya saya akan memperkenalkan yang mengenai Kampung ETHAT Kampung ETHAT itu adalah merupakan fasilitas kampus perkantoran yang diharapkan akan mampu menampung sampai 1.500 pegawai di mana 95% pegawainya nantinya adalah Indonesia para ahli-ahli dari Indonesia Pemuda Pemudi Indonesia Kantor tersebut didesain dan dioperasikan berdasarkan eco-friendly fokus kepada sustainability akan mempunyai pembangkit listrik dari renewable energy jadi sumber daya nyerin renewable energy kemudian juga mempunyai old environmentally clean sewage system dan diharapkan juga mempresentasi semua irigasi dan juga adat istiadat yang ada di lingkungan perkantoran tersebut berada apa kira-kira manfaat keberadaan Kampung ETHAT untuk komunitas lokal di dalam operasionalnya pasti kita akan selalu berinteraksi dengan komunitas di sekitarnya akan memberikan kesempatan untuk peluang pekerjaan diantaranya juga bisa untuk internship, scholarship itu merupakan peluang yang akan bisa kita dapatkan dan di dalam operasionalnya kita akan selalu patut berada peraturan perundangan, adat istiadat setempat dan kita akan tetap jaga kalau ada land, farming, persawahan akan tetap kita jaga dan juga nanti skemanya bisa sewa atau membeli untuk jangka menyewa dalam jangka panjang dengan opsi untuk membeli kira-kira seberapa luas sih lahan yang akan kita butuhkan luas yang akan kita butuhkan kira-kira adalah nantinya itu adalah sekitar 20-30 hektare lahan tentunya kita mengharapkan kita mempunyai akses jalan dan juga pasukan air bersih memungkinkan untuk long term rental sewa jangka panjang dengan opsi untuk membeli semuanya ini dipakai untuk membangun teknologi platform hub dari Bali ke dunia nah, kira-kira jenis bangunannya seperti apa ciri khas keindonesiaan atau kepagangan kita jaga bisa saja bentuknya juglu dan kesenian-kesenian yang mewarnai kekasan daripada Indonesia sedangkan tahapan-tahapan dalam pembangunan kampung ETAB kita berarti dalam 3 tahap tahapan pertama yaitu adalah pengumpulan data-data penawaran-penawaran yang ada semuanya kita harapkan akan selesai pada akhir bulan Juni selanjutnya satu bulan kita melakukan evaluasi dan analisis mencari kesesuaian lahan-lahan yang ditawarkan dengan kira-kira kebutuhan perkantoran kampus yang akan kita bangun nantinya itu diharapkan akan selesai pada bulan Juli dan selanjutnya kita harapkan kesepakatan harga dan penandatangan sewa beli atau opsi untuk membeli sewa lahan itu nanti diharapkan akan selesai pada bulan Agustus kalau ini sudah selesai maka kita akan bisa membangun kampus membangun sustainability teknologi platform membawa sesuatu hal yang bagus dari Bali ke dunia itulah kira-kira Yayasan Edhab dan Kampung Edhab kami mohon kerjasamanya dan sinersinya untuk kembali dunia untuk sesuatu yang lebih baik di dalam pataran masyarakat demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih